Jumlah klon linfosit B yang terdapat di dalam tubuh itu tergantung pada jumlah klon linfosit yang dibiarkan tetap survive selama proses perkembangan sistem imun tubuh kita. Nah, hal ini juga terjadi pada klon linfosit T. Nah, tiap klon linfosit B hanya terdapat di atas beberapa sel linfosit saja. Nah, bila salah satu klon mengalami, mengenali dan berikatan dengan antigen spesifiknya, maka klon tersebut akan berproliferasi, memperbanyak diri, disamping membentuk linfosit B memory juga menghasilkan sel plasma yang berfungsi menghasilkan antibody spesifik terhadap antigen yang menginduksinya. Jadi, misalnya kalau ada klon linfosit B terpapar dengan antigen spesifiknya, maka klon linfosit B ini akan terinduksi untuk memperbanyak diri. Di samping membentuk linfosit B memory, juga sel linfosit B yang terpapar antigen untuk pertama kali ini juga akan memperbanyak diri membentuk sel plasma. Nah, sel plasma ini adalah yang berfungsi untuk menghasilkan antibody. Itulah sebabnya kenapa pada saat tubuh pertama kali terpapar oleh antigen tertentu, itu dibutuhkan waktu supaya tubuh membentuk antibody spesifik terhadap antigen yang menginduksi klon linfosit B ini. Dan jumlah antibody spesifik yang dibentuk oleh tubuh ketika paparan pertama terjadi, itu jumlahnya sangat terbatas. Nah, ini yang disebut dengan response primer. Nah, biasanya ketika tubuh baru terpapar antigen untuk pertama kalinya, itu biasanya tubuh harus sakit dulu. Biasanya ditanda dengan meningkatnya suhu tubuh yang kita kenal dengan demam. Karena pada saat ini, tubuh belum punya antibody spesifik yang memadai untuk meng-counter antigen yang menginfeksi tubuh ini. Nah, itu yang disebut dengan response primer. Tapi ketika tubuh terpapar antigen yang sama untuk kedua kalinya, maka kemudian jumlah sel memori yang meningkat, disertai dengan pertambahan jumlah sel plasma penghasil antibody spesifik meningkat, yang menyebabkan response yang muncul, itu akan segera terlihat. Dan jumlah produksi antibody-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan response yang ada pada paparan pertama tadi. Nah, ini yang disebut dengan response sekunder. Nah, biasanya pada saat terjadi paparan kedua, itu tubuh tidak perlu sakit lagi. Karena jumlah sel plasma, jumlah sel memori-nya sudah cukup untuk langsung menghancurkan antigen yang masuk untuk kedua kalinya itu. Jenis antigen yang masuk untuk kedua kalinya. Nah, kalau kita bicara tentang adaptive immunity, salah satu bagiannya adalah imunitas seluler. Imunitas yang menggunakan sel sebagai pemeran utamanya. Nah, kalau ada antigen spesifik yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dikenali dan diket oleh linfosite spesifiknya, maka kemudian linfosite yang ini akan teraktifasi, memperbanyak diri dengan cara membelah, di samping menghasilkan sel linfosite memori, juga sel linfosite yang teraktifasi ini akan menghasilkan sel tesitotoxic. Apa fungsinya sel tesitotoxic? Adalah, di samping berfungsi melepaskan sitokin untuk meransan terjadinya inflamasi dan phagocytosis, dan juga untuk mengaktifkan sel tesitotoxic yang lain, sel tesitotoxic juga memiliki kemampuan untuk membunuh sel targetnya dengan cara lisis. Membunuh sel target dengan cara lisis. Jadi, kalau ada sel tesitotoxic yang teraktifasi, maka kemudian sel tesitotoxic itu bisa melisis sel. Jadi, sel tesitotoxic bisa melisis sel yang terinfeksi virus, misalnya, melisis sel-sel tumor, dan termasuk melisis jaringan transplantasi yang tidak kompatibel, dengan jaringan tubuh inang. Itu yang bisa dikerjakan oleh sel tesitotoxic ketika terbentuk. Nah, sel tesitotoxic juga menghasilkan sitokin yang bisa meransan terjadinya inflamasi dan phagocytosis. Jadi, itu kurang lebih imunitas yang diperankan oleh sel atau imunitas seluler. Jadi, kalau mau disederhanakan, ada interaksi yang erat antara innate immunity dengan adaptive immunity ini. Ini adalah bagian dari innate immunity. Jadi, kalau innate immunity ini bekerja, bekerjanya dengan menggunakan sel-sel seperti netrofil, basofil, makrofa, dan eosinofil. Nah, di samping itu, innate immunity juga itu menghasilkan senyawa-senyawa kimiawi, misalnya interferon, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, maka antigen itu di samping dihancurkan dengan menggunakan jalur innate immunity ini, antigen tersebut juga kemudian akan mengaktifkan adaptive immunity. Misalnya, kalau ada antigen yang masuk kemudian dikenali dan diikat oleh makrofa, nanti makrofa ini yang akan mengaktifkan adaptive immunity. Caranya seperti apa? Nanti makrofa ini akan menyajikan antigen pada permukaan selnya dengan menggunakan molekul MHC kelas 2. Molekul MHC kelas 2 itu nanti akan menyajikan antigen tadi pada permukaan makrofa, kemudian itu akan menyuapkan sel T helper akan teraktifasi melalui proses kostimulasi tadi. Kostimulasi, sehingga kemudian kalau sel T helper sudah aktif, nanti sel T helper akan berproliferasi dan melepaskan si tokin. Nah, bukan hanya itu. Sel T helper yang sudah mengalami kostimulasi itu bisa mengaktifkan linfosit B, bisa mengaktifkan linfosit T. Nah, kalau sel T helper ini mengaktifasi linfosit B, maka linfosit B akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel linfosit B memori dan sel plasma penghasil antibody yang spesifik terhadap antigen yang memici jalur ini. Nanti antibody yang dihasilkan oleh sel plasma ini yang kemudian akan bekerja untuk menghancurkan antigen yang memicu reaksi imunitas di jalur ini. Nah, tapi kalau kemudian sel T helper itu kalau sel T helper itu mengaktifkan linfosit T yang lain, maka linfosit T yang teraktifasi akan berproliferasi dan berdiferensiasi. Di samping menghasilkan sel T memori, juga menghasilkan sel T efektor yang mampu menghasilkan cytokin untuk merangsang inflamasi dan phagocytosis dan juga mampu sel T efektor ini mampu melisis sel yang mengekspresikan antigen yang memicu jalur ini. Jadi itu kurang lebih gambaran kerjasama antara innate immunity dan adaptive immunity ini. Nah, imunitas di dalam tubuh itu bisa diperoleh dengan berbagai cara. Ada yang imunitas alami yang bersifat aktif. Jadi kalau misalnya tubuh terpapar antigen secara alami, tidak disengaja, maka tubuh akan berespon terhadap kehadiran antigen tadi. Nah, kekebalan yang muncul akibat hadirnya antigen itu, itu yang disebut dengan active natural immunity. Nah, ada juga imunitas aktif tapi dibuat-buat, sengaja, tubuh sengaja dipaparkan terhadap antigen tadi. Itu yang disebut dengan active artificial immunity. Maksudnya kalau tubuh sengaja dipaparkan antigen tertentu, misalnya dengan cara vaksinasi, vaksinasi itu adalah bibit penyakit yang sengaja dilemahkan, kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh, supaya sistem imun kita bereaksi terhadap kehadiran antigen yang sengaja diberikan itu. Maka itu yang disebut dengan active artificial immunity. Jadi tubuh kebal terhadap penyakit yang sengaja diberikan itu. Nah, yang lain ada namanya passive natural immunity. Imunitas pasif tapi berlangsung secara alami. Jadi tubuh kebal terhadap penyakit karena kehadiran substansi yang masuk ke dalam tubuh tapi secara alami. Misalnya ketika ibu sebelum melahirkan bayinya, nanti sebagian dari imunoglobulin G-nya akan dipindahkan ke dalam aliran darah bayinya. Dan kehadiran imunoglobulin G di dalam tubuh bayi yang baru dari itu berfungsi untuk membuat bayi itu paling tidak untuk sementara kebal terhadap infeksi. yaitu passive natural immunity. Nah, ada yang passive artificial immunity. Imunitas yang sengaja dibuat tapi terjadi secara pasif. Misalnya kalau kita memindahkan antibody yang spesifik terhadap antigen tertentu dari orang yang sudah kebal. Jadi misalnya serum darahnya mengandung antibody spesifik terhadap penyakit tertentu. Dia sudah kebal terhadap penyakit itu. Kemudian serum darah yang mengandung antibody tadi dipindahkan ke orang lain. Sehingga orang lain yang tadinya tidak kebal terhadap penyakit itu menjadi kebal. Nah, itu yang disebut dengan passive artificial immunity. Jadi sesungguhnya kekebalan tubuh itu bisa diperoleh secara aktif, bisa secara alami atau buatan, atau secara pasif, alami dan buatan. Itu yang menyiapkan tubuh kita kebal terhadap penyakit. Jadi bisa secara aktif, bisa secara pasif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!